Pemirsa sebuah rumah panggung di Takalar, Sulawesi Selatan terbakar. Akibat kejadian itu, pasangan suami istri pemilik rumah terluka bakar saat menyelamatkan tiga anaknya yang tertidur. Koparan api membakar sebuah rumah panggung di kawasan Galesong, Takalar, Sulawesi Selatan. Kondisi bangunan yang seluruhnya terbuat dari kayu, membuat api dengan cepat membesar. Saat api berkobar, pasangan suami istri pemilik rumah berusaha menyelamatkan tiga anaknya yang sedang tertidur. Tiga anak selamat sementara ayah dan ibunya terluka bakar. Dugaan sementara, kebakaran akibat koselting listrik. Langsung ada meletus, dari bangun, iya apa itu, iya rumah yang terbakar, rumah yang langsung besar. Langsung besar api di kamar, keluar api di kron tamu semua, langsung keluar pergi buka pintu. Usai kejadian korban sementara mengungsi ke rumah tetangganya. Dari Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Bukma melaporkan. Kebakaran menghanguskan empat rumah di Jalan Muhammad Said, Samarinda, Kalimantan Timur. 15 unit mobil kebakaran dikerahkan ke lokasi. Dengan peralatan seadanya, warga Jalan Muhammad Said, Samarinda, Kalimantan Timur, berjibaku membadamkan api yang membakar sejumlah rumah. Angin yang kencang membuat api cepat merambat ke rumah lainnya. Buka jalan! 15 mobil pembadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Empat rumah terbakar dalam peristiwa ini. Korban tak kuasa menahan tangis melihat rumahnya terbakar. Sementara kami masih belum bisa mempredeksi asal api dari mana, karena langkah-langkah pertama adalah kami mengantisipasi dulu agar kebakaran tidak meluas dan mengakibatkan terjadinya musibah rumah yang terbakar dan menekan bencana musibah kebakaran itu setekan-tekan mungkin. Apinya terlalu banyak keluar jadi saya lari ya. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Sebuah gudang pendingin ikan di kawasan Pelabuhan Muara Baru penjaringan Jakarta Utara terbakar. Tebalnya asap menjadi kendala petugas mencari titik api. Sebuah gudang pendingin ikan di kawasan Pelabuhan Muara Baru penjaringan Jakarta Utara terbakar. Tebalnya asap membuat kendala petugas mencari titik api. Dua blower digunakan untuk mengurangi kepulan asap. Dugaan sementara kebakaran akibat hubungan pendek arus listrik pada lemari pendingin yang berada di lantai dua. Percikan api tersebut menyambar tumpukan kardus yang berisi ikan-ikan mentah yang akan dikirim. Itu diawali dari penyalahan posleping listrik, dari informasi awal yang kami terima posleping listrik. Kemudian terjadi percikan yang ada di dalam kastorit. Nah kastorit itu terdiri dari tumpukan ikan buku yang sudah di-packing oleh kardus-kardus gitu ya. Tidak ada korban jiwa ataupun luka pada peristiwa ini. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan melaporkan. Menggunakan senjata tajam, sekelompok geng motor menyerang pemukiman warga di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat. Saat beraksi, seorang pelaku menyiarkannya di media sosial. Sekelompok geng motor menyerang pemukiman warga di jalan Baladewa Kiri, Johar Baru, Jakarta Pusat. Secara sporadis, para pelaku menyerang warga dengan berbagai senjata tajam berukuran besar. Tanpa adanya penyebab, kelompok geng motor ini terus berupaya memancing warga untuk melakukan serangan balik. Kelompok geng motor yang menyerang warga ini menyiarkannya secara langsung di media sosial. Mas dilihat, motor menyerang ke sini, masuk ke dalam ini ke gang, masuk ke gang. Itu aja. Berarti anak-anak sini yang diserang sama gangster ya, Boya? Iya, setiap itu, setiap ada datang, ya mereka yang datang yang ke sini. Adalah kalau itu motor, 30 motor, kurang lebih ada 30 motor. Itu penyerangan sering terjadi atau gimana sih, Bang? Ya, kadang-kadang sering juga, kadang-kadang nggak jelas lah. Tuhan mereka itu kan nggak jelas. Tahu-tahu nyerang aja ke daun. Mencegah aksi terulang, warga berharap polisi melakukan patroli rutin. Dari Jakarta, Sofian Firdaus melaporkan. Pemirsa tersangka kasus video Asusila, Gusti Ayudewanti alias Dea Onlyfans, kembali melakukan wajib lapor di Mapolda, Metro Jaya. Dea yang mengaku sedang hamil, meminta keringanan kasusnya. Didampingi kuasa hukumnya, tersangka kasus konten pornografi Gusti Ayudewanti atau Dea Onlyfans, melakukan wajib lapor ke Polda, Metro Jaya. Saat ini, berkas perkara Dea segera dilimpahkan penyidik ke kejaksaan. Namun dengan kondisi Dea yang sedang hamil, pihaknya berharap kejaksaan tidak melakukan penahanan terhadap Dea. Insya Allah mungkin dalam waktu dekat, berkas sudah akan dilimpahkan ke kejaksaan. Mohon doanya, dan apalagi juga kondisinya Mbak Dia sekarang lagi hamil. Lagi hamil, jadi karena kondisi kehamilannya ini juga mohon doanya, semoga kerempannya juga lancar, dan pihak-pihak instansi pemerintahan terkait tentang kekepolisian, kejaksaan, juga bisa melihat kondisi dari Dea itu sendiri. Yang jadi permasalahan saya adalah anak ini. Nanti bakal gimana kalau saya masih berlaku-laku dalam masalah seperti ini? Anak ini gimana? Itu yang saya sedihkan. Dea On Leaven ditetapkan sebagai tersangka pada kasus konten pornografi. Hasil menjual konten asusila tersebut, Dea mendapat untung 15 hingga 20 juta rupiah setiap bulannya. Dari Jakarta, Helmi Sayengbati melaporkan. Pemirsa pelaku perampukan taksi online di Palembang, Sumatera Selatan, Babak Belur dihajar warga. Modus pelaku memesan menggunakan akun palsu. Untuk melumpuhkan korban, pelaku menggunakan alat kejut setrum. Korban sontak berteriak saat disetrum di bagian leher. Kepergok warga, seorang perampok sopir taksi online di Palembang, Sumatera Selatan, di Amuk Masa. Kejadian bermula ketika korban mendapat orderan dari pelaku. Pelaku memesan taksi online di depan mal Palembang Square dengan tujuan perumahan Gria Palm Kencana. Namun di tengah perjalanan, pelaku menyerang korban menggunakan alat setrum kejut yang dibelinya secara online. Korban melawan menggunakan obeng dan berteriak minta tolong. Oke, tangan kanan itu membawa obeng, obeng panjang. Obeng, iya. Tapi posisinya sudah pernah di setrum, ya? Udah kenal. Dia mengaku juga, Pak. Sempat lemes, kan? Jadi dia keluar. Ini mendapat pesanan dengan akun palsu, nama Ahmad, yang digunakan oleh tersangka. Tersangka ini menggunakan setrum kejut ke arah leher. Namun karena korban sikap, dia sempat menarik-menarik dalam mobil tersebut. Pelaku kini mendekam di sel tahanan Mapol Sekta, Sukarami, Palembang. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman maksimal sembilan tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, Ainews melaporkan. Seorang pemulung diamuk masa karena mencuri di sebuah rumah yang ditinggal mudik oleh pemiliknya. Tersangka diamankan di Polres Labuan Batu dan terancam lima tahun kurungan penjara. Seorang pemulung jadi sasaran amuk warga akibat mencuri di sebuah rumah yang ditinggal pemiliknya di Perumahan Prisai, Rantau, Rapat, Labuan Batu, Sumatera Utara. Tersangka Iwan, 37 tahun, sudah tiga bulan menjadi pemulung di kawasan ini. Warga resah karena pelaku kerap mencuri di rumah warga. Dari tangan pelaku, polisi menyita berbagai barang bukti berupa alat dan barang curian. Kena berulang kali, ketika kemarin masyarakat Perumahan Prisai meninggalkan rumahnya untuk biat mudik. Di situ tersangka melakukan aksinnya. Tersangka 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 Iwan, Saputera, kita bangkan bersama masyarakat. Jadi tersangka ini meresahkan warga. Meresahkan warga karena sering kehilangan di perumahan tersebut. Ternyata dengan bantuan masyarakat kita menamankan tersangka. Jadi untuk tersangka ini kita gerak pasal 362, kalau bidangnya dengan calon hukuman lima tahun penjara. Kini pelaku mendekam di Selma Polres, Labuan Batu. Atas perbuatannya, pelaku terancam lima tahun penjara. Dari Labuan Batu, Sumatera Utara, Ikang Amanda, INews melaporkan. Diduga mengalami masalah kejiwaan, seorang suami di desa Bontominasa, Bulukumba, Sulawesi Selatan, menghabisi istri dan anaknya. Usai beraksi, pelaku mengakhiri hidupnya. Seorang wanita dan anaknya di desa Bontominasa, Bulukumba, Sulawesi Selatan, tewas di tangan suaminya sendiri. Pelaku Usai Nudin, 55 tahun, tega membunuh kedua korban yang sedang tidur menggunakan tombak. Diduga, pembunuhan tragis ini terjadi karena pelaku mengidap gangguan jiwa. Selama ini, pelaku rutin mengkonsumsi obat penenang. Namun, beberapa hari jelang peristiwa, obat pelaku habis. Peristiwa ini disaksikan oleh anak bungsu pelaku, Nurwana, yang mendengar teriakan ibunya. Terus itu, yang telpon hubungi keluarganya, termasuk Bajulia dan Pak Desa. Jasad pelaku dan kedua korban segera dimakamkan keluarga. Dari Bulukumba, Sulawesi Selatan, Dirman Anwar, Ainews melaporkan. Pemirsa seorang janda di Tasik Malaya, Jawa Barat, tewas di dalam toko miliknya. Jasad korban ditemukan dalam kondisi terikat. Juju Juwariah, 46 tahun, seorang janda beranak dua, warga kampung Gorebak, Tasik Malaya, Jawa Barat, ditemukan tewas bersimbah darah. Jasad korban ditemukan di sebuah ruangan dalam toko kelontong miliknya dengan kondisi kaki terikat. Terdapat luka akibat benda tajam pada jasad korban. Peristiwa terjadi saat kedua anak korban sedang berada di luar kota. Belum diketahui motif pembunuhan ini. Terdapat luka akibat benda tajam berada di luar kota. Jasad korban segera dievakuasi untuk diotopsi. Dari Tasik Malaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, Ainews melaporkan. Tidak ikut berdoa bersama, seorang pria dibunuh adik kandungnya. Korban memutar musik dengan suara keras memicu emosi. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi tetap di Sergap. Terima kasih telah menonton!